yang ada bangunan nah itu yang masjidnya ada pun masjid yang hondak ini yang besar ini adalah bangunan baru ya dibangun untuk monumen ya sebagai pengingat nah itu salah satunya satu nanti kita hitung bersama-sama nah itu di atas adalah di atas nah ini yang kiri kita ini kiri kita ini adalah pos Fats ya atau masjid Fats ini tempat pos yang dijelaskan langsung oleh Nabi ini sebelah kiri kita ini ya ini kan pos penjagaan ya terus ini yang di bawah satu pos penjagaan lagi terus di atas terus di sebelah sana sebelah kanan lagi bangunan kecil-kecilnya nah bangunan batu-batu seperti ini nih hasil renovasi dari Turki Usmani ya karena dulu pekah Madinah ini masuk wilayah kekuasaan Turki Usmani ya termasuk yang masih boleh yang di masjid Nabawi ini yang masih ditinggalkan ya sebagai kenang-kenangan ini adalah menara yang bentuknya kerucut warna hijau percis di samping gubah Nabi ya di samping makam Nabi ada menara kecil hijau kerucut itu adalah peninggalan Turki jadi khasnya Turki itu mengkerucut gitu menaranya nah ini ini yang depan kita terus di yang ada orang-orang pandai ke sana depan kanan itu adalah yang disebut Masjid Sabah itu dulunya pos penjagaan ataupun ini Masjidnya Masjid baru dibangun sebagai monumen ya kita tidak berhenti kita tidak turun karena sebetulnya kalau mau dikelilingin semua tempat-tempat ziaro yang berada di Madinah ini gak akan selesai ya itu depan kita di kiri di kiri jalan ya di kiri jalan ditandai dengan adanya dua menara itu Qiblateng untuk Masjid Qiblateng Masjid ada lagi namanya Masjid Jumat terus ada lagi Masjid Al-Abidzal Al-Gifari itu dibuka Al-Ijabah itu dibukanya waktu-waktu sholat nah ini Ibu Bapak sebelah kiri kita itu Masjid Qiblateng ditandai dengan dua gubah dan dua menara terima kasih Terima kasih.